Jika manusia naik pada ketinggian 10 ribu kaki di atas permukaan laut, dia merasakan penurunan oksigen dan kekanan atmosfer. Jika dia naik lebih tinggi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sadrahu lil-islam, wa may yuridu ayyudillahu yaja'al sadrahu doiqan haro jangka'an nama yasa'adu fissama, kadalika yaja'alumlah hurijisa alalladina la yu'minun. Artinya, Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang naik ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Surat Al-An'am, Ayat yang ke-125. Ayat ini kini telah dibuktikan dalam ilmu kedokteran, penerbangan, dan antariksa, bahwa ketinggian yang berlebihan di atas permukaan bumi menyebabkan perubahan fisiologis pada tubuh manusia yang diwujudkan dengan rasa sesak pada dada hingga mencapai tahap kritis yang disebutkan dalam Al-Quran, Dia membuat dadanya tertutup dan menyempit, seolah-olah dia sedang naik ke langit. Hal ini karena semakin naik ketinggiannya, semakin rendah tekanan atmosfernya, dan semakin sedikit oksigen yang ada di sana. Jika manusia naik pada ketinggian 10.000 kaki di atas permukaan laut, ia merasakan penurunan oksigen dan tekanan atmosfer. Jika dia naik lebih tinggi lagi hingga pada ketinggian 16.000 kaki, denyut nadinya meningkat. Begitu pula pernafasan dan tekanan darahnya, karena untuk menyediakan oksigen yang diperlukan oleh tubuhnya. Kemudian, jika dia naik lebih tinggi lagi hingga 25.000 kaki, tubuhnya tidak mampu mengatasi ketinggian yang tidak biasa tersebut. Jadi apa yang akan terjadi? Gejala-gejala tertentu mulai terlihat. Pertama, dia merasa dadanya tertutup dan menyempit. Dia membuat dadanya tertutup dan menyempit. Seolah-olah dia sedang naik ke langit. Jika manusia naik ke ketinggian lebih dari 25.000 kaki, ia akan kehilangan kesadaran. Itulah sebabnya kenapa pesawat terbang yang terbang lebih tinggi dari 40.000 kaki diberi udara 8 kali lebih banyak daripada di permukaan bumi. Sehingga tekanan di dalamnya sama dengan tekanan yang ada di permukaan bumi. Jika tidak, penumpang akan kehilangan kesadaran. Dengan demikian, ayat Al-Quran di atas memberikan bukti yang jelas tentang sifat ajaib Al-Quran dan Rasulullah sebagai nabi dan utusan Allah. Hal-hal di atas merupakan fakta gejala-gejala jika terjadi penurunan oksigen. Namun, bagaimana dengan gejala-gejala jika terjadi penurunan tekanan atmosfer? Para ilmuwan mengatakan bahwa dengan menurunnya tekanan atmosfer, semua gas yang ada di dalam tubuh akan mengembang dan mengeluarkan jaringan serta organ dan bagian tubuh lainnya seperti paru-paru, usus besar, dan telinga tengah. Faktanya, penurunan tekanan atmosfer mempunyai dampak serius yang tidak tertahankan pada tubuh manusia. Terutama, sakit perut, sakit usus besar, sakit telinga, dan nyeri pada paru-paru dan persendian. Semua rasa sakit dan nyeri yang tak tertahankan disebabkan oleh penurunan tekanan atmosfer. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana Rasulullah SAW mengetahui fakta tersebut? Apakah beliau atau orang lain yang pada masanya pernah naik ke langit untuk menggambarkan fenomena alam seperti itu? Jawabnya, tentu saja tidak. Ini membuktikan Allah lah yang telah menurunkan kepadanya ayat dari surat Al-An'am tersebut. Ayat ini dapat dibuktikan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan hanya ketika manusia bisa terbang jauh di atas permukaan bumi dengan menggunakan balon udara ataupun pesawat terbang. Barulah ia dapat mengungkap fakta-fakta kosmik tersebut. Kesimpulannya, Allah SWT berfirman, Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat pada zaman kita ini, seharusnya menjadikan kita sebagai manusia yang lebih beriman dengan ayat-ayat Allah yang tertuang di dalam Al-Quran dan menjadikan kita semakin bersemangat untuk mengeksplorasi kebenaran Al-Quran. Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come and join us.